Hai hai semuanya Selamat datang kembali di channel YouTube ku Vivi Veronica kalau kamu punya sedikit ampla dan juga ati jangan cuman dimasak biasa ya mending dimasak seperti ini aja dijamin enak banget semuanya pasti bakalan suka sebelum menonton silakan diklik terlebih terlebih dahulu ya tombol subscribe-nya nyalakan juga lonceng notifikasinya agar setiap kali kami mengupload video terbaru kalian gak akan ketinggalan Terima kasih selamat nonton ya semoga kalian suka Nah jadi hari ini kita akan membuat menu ati ampla ya teman-teman tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum ikutan giveaway kita giveaway spesial bulan puasa ikutan dulu yuk untuk linknya ada di kolom deskripsi nah pastikan ikut dan ajak teman-teman kalian semuanya karena hadiahnya jutaan rupiah dan persyaratannya gampang Terima kasih selamat menonton nah selanjutnya langkah pertama siapkan 4 pasang aki ampelah ini saya pakai ukuran sedang atau agak besar ya teman-teman ini udah saya cuci bersih sebelumnya sekarang akan kita masak terlebih dahulu hingga matang nah sekarang kita didihkan air terlebih dahulu untuk merabus jika sudah cukup panas atau cukup mendidih kita bisa masukkan ati cempelah yang udah kita cuci bersih tadi kita rebus sampai matang ya Hai selanjutnya siapkan talenan lalu siapkan tiga siung bawang putih dan tiga siung juga bawang merah ini kita iris ya ini untuk bumbu cemplungannya jadi untuk bumbunya kita bedakan menjadi dua supaya enak dan semakin aromanya lebih lezat ya teman-teman kita iris kasar aja untuk bumbu cemplungannya ini selanjutnya daun bawang kita pakai satu batang yang cabangnya ada dua seperti ini ya jadi ukuran sedang ini pangkalnya juga kita pakai kita iris kasar aja atau tebel seperti ini jadi nggak terlalu tipis ya daunnya juga ikutan nah jika sudah seperti ini kita sisihkan terlebih dahulu nah supaya ini nanti wangi sekarang kita akan goreng atau tumis terlebih dahulu jadi sambil kita tunggu ampelannya ini mateng direbus jadi sambil kita tunggu ati ampelannya direbus sampai matang kita siap-siapkan terlebih dahulu bumbu-bumbu lainnya ya ini selanjutnya akan kita goreng atau kita tumis Nah kita panaskan secukupnya minyak menggunakan api sedang jika sudah cukup panas kita langsung masukkan bahan irisannya ya atau bumbu kasarnya kita cemplungin nah ini kita masak atau kita tumis sampai wangi dan sedikit berubah warna ya kalau bisa sih sampai agak kering tapi jangan sampai gosong nah jika sudah seperti ini udah bisa kita tiriskan angkat lalu kita sisihkan sekarang kita akan buat bumbu halusnya siapkan blender bawang atau blender bumbu empat siung bawang putih satu ruas jahe selanjutnya tambahkan empat buah cabai merah keriting ini kita potong lima aja atau bagi dua tujuh buah cabai rawit merah jika suka lebih pedas boleh ditambahkan ya empat butir kemiri nah selanjutnya ini akan kita blender hingga halus nah ini dia setelah sudah kita blender jadinya halus seperti ini ya kalau misalnya agak susah bisa tambahkan sedikit air ya nah cukup hingga seperti ini kemudian kita sisihkan nah selanjutnya ini kita siapkan dua lempar daun salam yang udah dicuci bersih kemudian ada sekitar 3 cm lengkuas yang udah kita geprek setengah batang serai yang udah kita geprek juga kemudian ini kita sisihkan siapkan secukupnya minyak ini saya pakai minyak yang bekas terus menggoreng bumbu kasarnya teman-teman ini langsung aja kita tumis bumbu halusnya tumis sampai matang dan juga bau langunya hilang kalau minyaknya kurang boleh ditambahkan ya nah selanjutnya sekarang kita masukkan serai daun salam dan juga lengkuas ini kita masak sampai wanginya keluar nah masakan ini dijamin enak banget ya walaupun hanya menggunakan bumbu sederhana nah setelah sudah agak menyusut dan wanginya udah keluar ya kita masukkan air putih masukkan secukupnya aja saya masukkan kurang lebih 450 ml kemudian kita aduk kita masak hingga semuanya mendidih kita masak hingga semuanya mendidih ini cocok banget untuk sajian saat berbuka puasa atau sahur atau lebih cocok setelah mendidih seperti ini kita akan beri rasa untuk merasa sesuai selera saja ya saya menggunakan garam secukupnya nanti bisa disesuaikan dengan lidah masing-masing dan selera masing-masing dan juga kaldu ayam boleh pakai kaldu jamur jika suka dan juga sedikit gula pasir kurang lebih satu sendok teh supaya semakin enak tambahkan kecap manis disini ini kecap manisnya saya tambahkan sebanyak 2 sendok makan ya boleh disesuaikan lagi dengan selera nah ini kita masak sampai semuanya meresap dan juga wanginya keluar dan airnya sedikit menyusut sambal menunggu menyusut agar lebih cepat tambahkan arti ampela yang udah kita rebus sampai matang tadi ya nah ini kita masak bisa kita tutup biarkan sampai menyusut airnya kecilkan terlebih dahulu apinya kemudian masukkan bumbu kasarnya atau bumbu cemplungnya kita masukkan belakangan ya selanjutnya nih langsung aja kita aduk bisa dimasak lagi hingga benar-benar meresap atau seperti sesuai atau sesuai selera aja nah kalau misalnya suka banyak kuanya boleh udahin aja bisa langsung diangkat tapi kalau mau lebih meresap nanti bumbu cemplungnya ke dalam ampelanya bisa tunggu sebentar ya bisa ditutup kembali nah saya nggak usah ditutup aja saya aduk rata sekarang langsung aja kita pindahkan ke piring saji nah ini dia hasilnya enak banget super wangi cocok dimakan dengan nasi anget atau ketupat juga cocok terima kasih ya sudah menonton video YouTube dari kami terima kasih ya sudah menonton video YouTube dari kami jangan lupa subscribe like comment dan share ke teman-teman kalian sampai jumpa kembali semoga kalian suka